Halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Dev. Pada video kali ini, kita masih berada di dalam seri CSS dasar, dan di video kali ini kita akan mempelajari mengenai Width dan Height. Jadi kalau kita lihat di browser, dimensi CSS, dimensi ini maksudnya dimensi 2D kalau di dalam CSS, kenapa saya sebut dimensi 2D? Karena dia hanya terdiri dari dua garis. Yang pertama garis sumbu X, dan yang kedua garis sumbu Y. Karena seperti itulah sifat browser tidak bisa membentuk 3D ya, walaupun mungkin nantinya kita bisa memasukkan gambar 3D dan yang lainnya. Nah pada video kali ini, kita akan membuat output seperti ini. Jadi kita akan membuat output sebuah lingkaran seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah lingkaran ini, kita memerlukan yang namanya tinggi dan juga lebar. Kalau kita tidak menggunakan itu, maka nantinya tidak akan muncul seperti ini ya. Nah jadi langsung saja kita implementasikan kepada codingannya. Jadi materinya dikit ya untuk yang video kali ini. Langsung saja kalian buka Visual Studio Code kalian. Nah disini seperti biasa, kita buat dulu sebuah folder ya, misalnya dimensi CSS. Kemudian kita buat lagi di dalamnya index.html. Index.html. Dan yang satu lagi adalah style.css. Nah kita close dulu yang style.css-nya, kemudian kembali di index.html. Seperti biasa, sembunyikan sidebar dulu ya. Jadi kita buat tanda seru buat templating. Disini mungkin dimension CSS. Oke disini saya buat H1 dulu misalnya, hello world. Untuk melihat tampilannya ya, apakah sudah berjalan atau belum ini. Kita buka di open with live server. Nah sudah berjalannya. Oke disini sudah berjalan. Saya rapikan dulu. Oke disini sudah ada ya tampilan hello world. Jadi kita disini tugasnya adalah membuat lingkaran ya, bukan hello world. Jadi bisa kita hapus. Bisa kita ganti dengan tag div ya. Jadi buat yang belum tahu div ini apa, jadi ini untuk grouping ya. Misalnya kita ingin membuat lingkaran, membuat apapun itu, nantinya ini akan sangat kepakai sekali. Intinya ini kosongan. Jadi kalau kita misalnya buat text A, kalau kita save, itu akan muncul A tanpa format apapun. Jadi kalau disini kita buat sebelah kelas, misalnya kelasnya adalah kelas lingkaran. Oke. Kita save, tidak terjadi apa-apa. Disini, sebentar saya toggle word wrap dulu biar rapi. Oke disini, kita kembali lagi di style.css. Kemudian kita buat .lingkaran misalnya, .lingkaran, itu tidak akan terjadi apa-apa ya. Karena disini kita belum memanggil di HTML itu sendiri. Kita memerlukan yang namanya link. Kemudian hrefnya ini mengarah ke file kita yang ini ya. Jadi style.css. Oke, kita save. Nah disini belum terjadi apa-apa juga. Oke disini, kalau kita ingin membuat lingkaran itu, Yang pertama, kita memerlukan yang namanya width. Misalnya disini saya membuat 500 piksel. Oke. Dan height, 500 piksel juga. Oke disini, kalau saya save, ini tidak akan muncul apa-apa. Sebenarnya ini sudah muncul, akan tetapi tidak kelihatan. Oke disini saya memakai yang namanya, Togel pesticide ya, untuk melihat HTML yang sudah dibuat. Jadi saya klik saja disini. Nah disini ya, kalian bisa lihat. Disini sudah ada yang namanya persegi. Oke. Karena kita buat 500 x 500 piksel. Nah kemudian, kita memerlukan yang namanya background color. Biar dia kelihatan. Karena untuk default, itu background color-nya adalah warna putih. Jadi tidak kelihatan seperti ini ya. Kalau kita buat misalnya warna gold. Oke, kemudian ctrl S. Nah itu akan ada ya. Jadi akan tampil seperti ini. Oke saya matikan dulu untuk ekstensinya. Nah sudah ada. Nah langkah selanjutnya, tugas kita adalah membuat ini menjadi bulat. Jadi di properti CSS itu ada yang namanya border radius. Nah buat kalian yang belum tahu apa itu border radius. Jadi seperti ini. Misal saya buat 20 piksel disini. Ctrl S. Nah jadi disini akan ada kayak lingkaran di setiap sudutnya ya. Tetapi kita tidak membutuhkan ini. Kalau kita buat piksel. Kalau kita buat 200. Artinya kita masih menerka-nerka berapa sih kemungkinan angka ini yang membentuk lingkaran. Jadi kalau border radiusnya ini, kita bisa memakai percent juga ya. Misalnya 10%. 10% disini. Oke ctrl S. Nah maka akan seperti itu. Kalau 100%. Ctrl S. Nah maka akan seperti ini ya. Tapi sebenarnya ini kita cukup buat 50% saja. Ctrl S. Dan akan jadi sebuah lingkaran. Nah lingkaran ini berguna nantinya misalnya sebagai profile ya. Jadi kalau profile itu biasanya ada gambar. Tapi berbentuk lingkaran. Nah mungkin itu saja di video kali ini. Video singkat mengenai width dan height. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.